X Dortmund bantu timnas Indonesia jelang lawan Jepang, Sinta Yong ubah jam latihan squad Garuda. Fakta unik timnas Indonesia kontra Jepang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. X Dortmund bantu timnas Indonesia back Jepang akui underperform. Laga timnas Indonesia melawan Jepang di Piala Asia 2023 turut menyita perhatian pencinta sepak bola di seluruh dunia. Tak terkecuali X Borussia Dortmund yakin diberkari di Liga 1 2023 Mitsuru Maruoka. Menariknya mata pemain Borussia Dortmund tersebut memberikan sedikit bocoran untuk timnas Indonesia tentang cara mengalahkan tim nasional negaranya. Mitsuru Maruoka memberikan cara sederhana menghadapi Jepang bagi timnas Indonesia. Fisik menjadi kunci utama dalam bermain melawan Jepang. Kemudian kedisiplinan pemain sangat berpengaruh untuk menghalau serangan-serangan. Karena di laga nanti, timnas Indonesia diprediksi bakal bermain bertahan dan memanfaatkan momentum serangan balik. Jepang pasti akan menguasai bola. Indonesia tidak boleh kalah dari Jepang dalam hal fisik. Jika Indonesia bisa bertahas secara baik dan memanfaatkan serangan balik serta bola mati. Ucap pemain yang kini membela Rans Nusantara LC tersebut. Bagayung bersambut winger Jepang, Junya Ito akui timnya tengah dalam masa krisis karena tampil buruk hingga kesulitan meraih tiket ke babak 16 besar Piala Asia. Karena alasan ini juga, Ito pun menilai Jepang bakal kesulitan menghadapi timnas Indonesia di laga pamukas grup D nanti. Bahkan timnas Indonesia bisa mengeksploitasi sisi kanan yang dijaga oleh Yukinari Sugawara. Buktinya dua gol Irak tercipta memanfaatkan kelumahnya. Sugawara pun mengakui bahwa dirinya tidak tampil baik dalam dua pertandingan Piala Asia 2023. Saya tahu betul, saya tidak tampil memuaskan di laga pertama dan kedua. Saya benar-benar tidak layak, hanya itu yang bisa saya katakan. Ucap Sugawara dikutip dari Nikon Sport. Dengan situasi tersebut, Sintayong bisa memanfaatkan celah di sisi kanan Jepang. Apalagi skuad Geruda memiliki winger-winger Jepang. Satu hal yang pasti, harapan untuk lolos ke babak 16 besar masih terbuka lebat. Dukungan seperti yang dilontarkan Mitsuru Maruoka juga membuktikan bahwa perkembangan timnas Indonesia telah mengundang perhatian dunia. Fakta unik timnas Indonesia kontra Jepang Pertama, duel perdana di Piala Asia Lega pamuka skrup D antara timnas Indonesia kontra Jepang merupakan pertemuan perdana antara kedua kesebelasan di ajang Piala Asia. Jepang dan Indonesia pernah bersuah di babak kualifikasi Piala Asia 1968. Dalam pertemuan yang terjadi di Stadion Taipei Municipa, Taiwan pada 5 Agustus 1967 itu, Indonesia kalah dengan skor tipis 2-1. Menariknya, legenda sepak bola Indonesia asal baru Sulawesi Selatan Rambang merupakan pemain Garuda pertama yang sukses membobol gawang Jepang. Dikutip dari harian Kompas, Rambang membobol gawang Jepang dalam laga grup C ASEAN Games 1954 Manila. 2. Timnas Indonesia pernah bantai Jepang Dikutip dari arsip harian Kompas, Timnas Indonesia pernah membantai Jepang dengan skor telat 7-0. Kemendangan itu terjadi dalam babak penyisian Merdeka Games Malaysia pada 1968 di Stadion Perka Ipoh. Menilik data dari 11 v 11, Indonesia dan Jepang sudah 15 kali bersuah di berbagai kompetisi. Dari total pertemuan tersebut, Jepang Balsi Superior dengan catatan 8 kemedangan, 2 hasil seri dan 5 kali kalah lawan Indonesia. Ketiga, Kans Indonesia Cetak Sejarah Apabila mampu menghindari kekalahan dari Jepang pada laga Rabu nanti, Timnas Indonesia punya kans untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebagai catatan, Timnas Indonesia sudah 5 kali berpartisipasi di Piala Asia yakni pada tahun 1996, 2000, 2004, 2007 dan edisi kali ini. Dari empat kesempatan sebelumnya, skuad Garuda Indonesia belum pernah berhasil lolos dari fase penyisian grup. Untuk itu, jika mampu lolos grup pada edisi kali ini, Sintayong akan menjadi pelatih pertama Timnas Indonesia yang akan membawa secara baru di kaca Asia. Ubah Jam Latihan Demi Lawan Jepang Sintayong Mode Piala Dunia Mission Impossible akan dijalani Timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan Jepang di Laga Pamukkas Penyisian Grup DE Piala Asia 2023. Laga hidup mati untuk memperebutkan tempat di babak 16 besar tersebut akan digelar di Altumamam Stadium pada Rabu mendatang. Di atas kertas, Timnas Indonesia yang dibesut Sintayong mungkin kalah dalam segala hal melawan Jepang. Namun, jika dicermati peluang Timnas Indonesia untuk merepotkan Jepang, sakitlah terbuka. Hal ini berkaca dari performa kedua tim saat menjalani badge D kedua di Grup DE Piala Asia 2023. Di kalah Timnas, Indonesia mampu mengalahkan Vietam dengan skor 1-0 lewat gol penalti Asnawi Maghualat. Jepang justru secara mengejutkan terkapan di tangan Irak dengan skor 2-1 pada laga keduanya. Bahkan, skuad Aswan Haji Memorial sumampu dibobol Vietam sebanyak dua kali. Yang artinya, tim Samurai Biru masih memiliki celah di lini pertahanan. Menariknya, Sintayong sendiri juga telah melakukan beberapa persiapan khusus. Dikutip dari kompas.id, Sintayong tidak melakukan latihan di lapangan pada hari Minggu. Para penggawa Garuda hanya berlatih di gym hotel mereka menginap dan juga mengadakan rapat untuk menganalisis kekuatan Jepang. Kemudian, Sintayong juga mengubah jam latihan demi penyesuaian bertanding di sore hari. Asnawi Maghualat dan kawan-kawan sendiri akan berlatih pada pukul 14.00 waktu setempat pada Senin dan Selasa Official Training. Tentu saja, laga yang dilangsungkan sore hari menjadi tantangan bagi skuad Garuda. Sebab suhu pada sore hari 23 derajat Celcius lebih tinggi daripada suhu malam hari 20 derajat Celcius yang sudah dirasakan oleh para penggawa berah putih di dua laga awal grup D. Selain itu, angin juga bertiup kencang di sekitar Stadion Altumama, Doha, Qatar yang jadi venue laga melawan Jepang. Meski demikian, suasana optimis menyelimuti seluruh penggawa Garuda. Sintayong sendiri punya pengalaman bersejarah pada masa lalu, tepatnya di Piala Dunia 2018. Pada ajang turnamen tersebut, Sintayong masih menangkan di Timnas Korea Selatan dan mampu menyingkirkan Jerman di laga Pamungkas. Padahal Jerman diunggulkan sebagai calon kuat juara pada ajang tersebut. Kini dengan status Jepang yang sama, calon kuat peraih gelar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia pun termotivasi untuk membuat sejarah baru di ajang bergengsi sebenua kuning tersebut.